Setibanya di asrama, Jaya bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Nisha. Nisha bingung melihat Jaya. Jika dia seorang pemain, sudah pasti terlalu tua. Tetapi jika pelatih, wajah Jaya masih terlihat sangat muda. Mendengar ucapan Nisha, sekalian aja Jaya mengerjainya, mengaku-ngaku sebagai pelatih. Tidak lupa Jaya menghubungi Prashan untuk menggabarkan dirinya yang sudah tiba di Mumbai. Pada saat itu, Prashan sedang memisahkan kari kentang dari minyak yang kelewat banyak. Udah jelas bahwa Prashan gagal dalam hal memasak. Latihan pertama pun dimulai bersama dengan Nisha. Saat istirahat, Jaya menceritakan soal dirinya yang pernah menjadi kapten dan kini sudah memiliki satu anak. Dan Nisha kagum saat mengetahuinya. Saat uji coba pertandingan, progres permainan Jaya masih sama aja. Bahkan Nisha pun bisa membaca kelemahan Jaya ada di kecepatannya. Jika terus seperti itu, Jaya pasti tidak akan terpilih untuk mengikuti pertandingan internasional. Nisha lalu memberi saran, Jaya harus memiliki pelatih pribadi. Sehingga waktu latihan Jaya menjadi lebih intens. Di satu sisi, Minu sedang melaksanakan acara pertemuan calon suaminya. Tiba-tiba diinterupsi oleh telepon dari Jaya yang memintanya untuk segera ke Mumbai. Ya memang untuk soal perkabadian, sepertinya Jaya selalu mempercayai Minu. Di rumah, Prashan sedang terlihat sangat sibuk mempersiapkan sarapan untuk Adi. Adi yang melihat tampilan masakan ayahnya, sontak selera makannya hilang. Kesibukan Prashan tidak hanya sekedar soal masak-memasak. Dia pun harus mengantar jemput Adi sekolah dan menghadiri pertemuan orang tua murid. Setiap pagi pun, Prashan harus kerepotan mencari kaus kaki di lemari pakaian. Semua hal yang tidak pernah Prashan lakukan, kini harus dia kuasai sejak Jaya tidak ada di rumah. Dan itu sudah menjadi konsekuensinya sejak dia mengizinkan Jaya untuk kembali berkarir di Kabadi. Adi sendiri mulai rindu dengan masakan ibunya. Dengan kecerewetan Jaya saat menyuruh Adi memakan kemangi untuk kesehatannya. Adi sudah bosan melihat si ayah selalu gagal memasak. Hingga suatu hari, tiba-tiba Adi mencium bau masakan yang lezat saat masuk ke dalam rumah. Ternyata si nenek datang. Adi senang sekali melihat kehadiran neneknya di rumah. Kembali ke Minu, dia sudah tiba di asrama. Jaya pun menyambutnya dan memperkenalkan Nisha pada Minu. Latihan pun dimulai. Keduanya mencoba membantu Jaya semaksimal mungkin. Tetapi kecepatan selalu menjadi kendala Jaya sampai saat ini. Minu pun menyuruh Jaya untuk mencari tahu kekuatannya sendiri. Dan saat Jaya mencobanya lagi... Seperti itulah trik Jaya untuk mencapai garis batas. Setelah berhasil memecahkan satu strategi, Jaya kembali menemukan kendala lain, yaitu ketika lawan mengunci sebelah kakinya. Bagaimanapun caranya, Jaya harus mencari cara untuk lolos dari serangan seperti itu. Minu pun menyuruh Nisha untuk menunjukkan caranya dari sebuah video. Jaya terkejut ketika tahu bahwa dia harus berputar agar bisa melepaskan kuncian pada kakinya. Gerakan itu disebut Tiger Chen. Dan Jaya sontak ciut menyadari gerakan itu mayoritas dikuasai oleh laki-laki. Jika Jaya memaksa mencobanya, dia takut tulang punggung atau kakinya akan cederak. Minu dan Nisha pun gak bisa memaksa Jaya lebih jauh lagi. Hingga akhirnya tiba acara penyeleksian tim timur. Di satu sisi, Adi pun kebagian tampil untuk acara pentas seni sekolahnya. Prashan mencoba mendandani Adi, tetapi jadinya malah berantakan. Adi pun gak mau tampil dengan wajah seperti itu, karena takut dijadikan bahan tertawaan oleh teman-temannya. Prashan akhirnya menghubungi Jaya untuk meminta solusi. Tetapi pertandingan sebentar lagi akan dimulai. Karena kekacauan itu, Jaya dan Prashan pun jadi berdebat. Kesabaran Prashan hampir habis ketika Jaya mengomelinya. Prashan langsung memutuskan sambungan telepon, dan Adi terpaksa tampil dengan wajah seperti itu. Jaya pun mulai bertanding. Tak diduga, Jaya berhasil mencetak banyak poin. Sementara Adi terlihat sangat sedih usai pertunjukan. Adi ingin ibunya pulang sekarang juga, karena dia gak mau bersama dengan si ayah lagi. Ketika Prashan mencoba menghubungi Jaya, ternyata Jaya lolos seleksi. Sontak Prashan senang mendengarnya. Dia pun memberitahu Adi soal itu. Adi pun tak bisa menyembunyikan rasa bangganya pada ibunya. Rasa sedih dia akibat pentas tadi sudah hilang entah kemana. Bahkan dia berbohong pada sang ibu, mengatakan jika penampilannya tadi benar-benar bagus. Adi pun memuji si ayah yang berhasil memperbaiki keadaan di menit-menit terakhir. Usai menelpon, datang seorang wartawan yang hendak memawancarai Jaya. Ternyata Jaya cukup terkenal di dunia berkabadian. Prestasinya dulu sebagai kapten timnas tidak bisa dilupakan begitu aja. Bahkan banyak yang penasaran kenapa Jaya meninggalkan kabadi setelah menikah. Padahal saat itu karirnya sedang memuncak. Jaya pun masuk acara TV berita olahraga. Ditonton oleh Prashan, Adi, teman-teman sekolah Adi, teman-teman kantor Prashan, dan Minu. Setelah berita itu, nama Jaya nigam kembali disebut-sebut oleh beberapa acara TV. Akhirnya tibalah di mana seleksi kejuaraan kabadi Asia segera dimulai. Dari tim timur akan diambil 3-4 pemain untuk bergabung. Ada sosok Mr. Sinha. Dia adalah pelatih timnas India dan ketua penyeleksi. Jaya menjadi perhatian Mr. Sinha saat pertandingan seleksi dimulai. Bukan hanya itu, tetapi hampir seluruh negeri India berharap Jaya bisa masuk ke dalam tim nasional. Saat pemilihan, para juri tidak mencantumkan nama Jaya nigam. Tetapi tiba-tiba saja Mr. Sinha mengajukan nama Jaya nigam untuk masuk ke dalam tim nas. Setidaknya sebagai pemain cadangan, media sedang menyorot Jaya nigam yang pernah unggul di tim kabadi 7 tahun yang lalu. Atensi masyarakat mengenai seorang ibu yang kembali berkiprah di dunia olahraga pun sedang meningkat. Jika memasukkan Jaya ke dalam tim, perhatian seluruh negeri akan tertuju pada kabadi dan India akan semakin dikenal. Jika begitu, kabadi India akan memiliki banyak calon pemain yang bagus. Dan buat Jaya sendiri, itu pasti akan menjadi kesempatan emas baginya untuk melanjutkan karir di kabadi. Dan akhirnya Jaya pun lolos seleksi. Dia resmi akan bermain di kejuaraan kabadi Asia. Itulah mimpinya sejak dulu yang sempat tertunda. Prashan dan Adi senang bukan main saat mengetahuinya. Saat acara makan malam, Nisha memberitahu kapten yang akan memimpin tim mereka nantinya. Dia adalah Smita. Saat Jaya tidak berkenalan, Smita malah menyinggungnya dengan berkata bahwa keberadaan Jaya dalam timnya hanya sebagai pemain cadangan. Jahat sih asli nih. Singkat cerita, turnamen kejuaraan kabadi Asia pun dimulai. Pertandingan pertama kabadi wanita, India melawan Thailand. Prashan, Adi, dan ibunya Jaya bersorak-sorai di bangku penonton. Tetapi saat pertandingan dimulai, Jaya malah duduk. Membuat Prashan, Adi, dan ibunya Jaya bingung. Hingga pertandingan pertama selesai dan skor India unggul, Jaya tak kunjung bermain. Bahkan Jaya merasa canggung merayakan keberhasilan India, sementara dia tidak bermain sama sekali. Usai pertandingan, Jaya pun menghampiri keluarganya dan memperkenalkan Nisha pada mereka. Tiba-tiba Adi bertanya, kapan ibunya akan bermain? Jaya pun menjawab, mungkin dia akan bermain di pertandingan selanjutnya. Saat pertandingan kedua, India harus melawan Bangladesh. Tiba-tiba salah satu anggota tim India terkilir kakinya, sehingga harus digantikan oleh pemain cadangan. Adi pun sudah berharap banyak, ibunya akan masuk ke lapangan di pertandingan kali ini. Tetapi ternyata pemain cadangan lainlah yang dipilih. Membuat Minu yang menontonnya sangat kesal. Adi pun kecewa berat saat tahu ibunya lagi-lagi tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. India kembali menang. Saat kembali bertemu Adi, Jaya akhirnya bertanya, Menurutnya lebih penting ibunya bermain atau India yang menang. Adi tidak bisa memilih, karena dia menginginkan keduanya. Bahkan para wartawan melontarkan pertanyaan yang sama. Kapan Jaya Nigam bermain? Pertandingan selanjutnya, India melawan Sri Lanka. India kembali menang, dan Jaya masih setia duduk di bangku cadangan. Usaha pertandingan, Jaya tidak bisa menemui Adi, karena dia pasti akan kecewa melihat ibunya lagi-lagi tidak bermain. Jaya pun menyuruh mereka tidak usah datang untuk pertandingan selanjutnya. Di pertandingan selanjutnya, India harus melawan Korea Selatan. Mr. Sinha, Smita, dan yang lainnya mencoba mengatur strategi permainan mereka. Saat Jaya tidak membantu Smita untuk memberikan strategi melawan Korsel, lagi-lagi Smita nyeletuk tidak enak. Kelihatan banget Smita memandang rendah Jaya. Dia malah menyuruh Jaya untuk mengisikan botol air para pemain dan memijat mereka. Sepeninggal Jaya, Mr. Sinha pun bertanya, Sebenarnya Smita punya masalah apa sih sama Jaya? Jaya sama sekali tidak merebut posisi orang lain. Dan bahkan tetap memikirkan strategi tim, walaupun gak pernah dapat kesempatan bermain. Emosi banget lihat mukanya. Pertandingan melawan Korsel pun dimulai. Lagi-lagi Jaya tidak bermain. Membuat Adi kecewa dan memutuskan untuk pergi. Jaya yang melihatnya pun gak bisa melakukan apa-apa. Singkat cerita, India pun akhirnya menang tipis dari Korsel, dan masuk ke final. Usai pertandingan, Jaya menyuruh Prashan untuk membawa Adi dan ibunya pulang ke Bhopal. Tetapi Prashan bingung. Tinggal satu pertandingan lagi. Kenapa mereka harus pulang? Jaya melakukan itu semua demi Adi. Jika di pertandingan final Jaya tidak bermain juga, Adi pasti akan sangat kecewa. Saat hari pertandingan final, Adi bilang dia tidak mau datang untuk menonton. Karena percuma aja, ibunya pasti gak bakal main lagi. Lalu Prashan memberikan pertanyaan yang sama dengan Jaya. Mana yang lebih penting? Melihat ibunya bermain? Atau India menang? Adi tidak menjawab. Tetapi mereka akhirnya kembali pergi untuk menonton pertandingan secara langsung. Saat tahu bahwa Iran lah yang akan menjadi lawan mereka di pertandingan final, Smith tak kelabakan karena dia sudah kehabisan ide. Dan Iran bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Para anggota tim pun sudah banyak yang cedera. Tiba-tiba muncul Nisha. Dia mengajukan Jaya untuk dimasukkan ke dalam lapangan saat final. Tidak bisa dilupakan begitu aja bagaimana kehebatan dan pengalaman yang Jaya miliki selama berkarir di Gabadi. Dan di luar ekspetasi, Smith membenarkan ucapan Nisha. Mr. Sinha pun terkejut mendengarnya. Karena dia tahu Smith sangat membenci Jaya. Smith akhirnya menjelaskan bahwa dia tidak membenci Jaya. Dia hanya ingin yang terbaik untuk timnya. Dan masa vakum Jaya selama 7 tahun, membuat Jaya terlihat tidak pantas di matanya untuk menjadi bagian dari timnya. Pada akhirnya, Jaya sudah tidak di posisi pemain cadangan lagi. Dan pertandingan final pun dimulai. Minu sangat bersemangat. Melihat Jaya akhirnya ambil porsi dalam pertandingan tersebut. Jaya pasti bisa menghajar Iran dan memenangkan pertandingan. Jaya Nigam pun bertanding di posisi Raider. Sayangnya, dia gagal melewati garis bonus. Pertandingan pertama tidak cukup baik bagi India. Iran pun unggul 5 poin. Prashan, Adi, dan ibunya Jaya pun akhirnya tiba di bangku penonton. Adi senang bukan main. Saat melihat ibunya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bermain. Kini giliran Nisha yang menjadi Raider. Dengan gerakan salto, Nisha berhasil meraih poin untuk India. Pertandingan kembali dilanjutkan saat kedua tim bertukar posisi. Kondisi India semakin terjepit. Waktu tinggal 2 menit. Dan skor keduanya hanya selisih 2 poin. Smita berhasil menambahkan 2 poin yang tertinggal. Sehingga posisi keduanya kini seri. Dan Jaya Nigam kembali masuk ke lapangan untuk menentukan akhir dari pertandingan tersebut. Jaya kembali diposisikan sebagai Raider. Dan tak diduga, dia mendapat serangan pada kakinya. Persis seperti yang Minu pernah ajarkan. Pilihan semua ada di tangannya. Jika menyerah, dia akan kalah. Tetapi di luar ekspetasi semua orang, Jaya melakukan gerakan Tiger Chen yang sempat dihindarinya saat latihan bersama dengan Minu dan Nisha. Jaya sekuat tenaga mencoba menjangkau garis batas. Prashan, Adi, ibunya, Minu, seluruh anggota tim pun tampak tegang melihatnya. Dan finally, Jaya berhasil menyentuh garis batas. Membawa timnya dan negara India menuju kemenangan. Semua bersorak-sorai atas kemenangan tersebut. Bahkan Smita pun memeluk Jaya dengan bangga. Minu, teman kantornya, tetangganya, semuanya bersorak atas kemenangan tersebut. Di tengah euforia kemenangan, Jaya meminjam ponsel Mr. Sinha untuk menghubungi keluarganya. Ada perasaan menyesal karena Jaya menyuruh keluarganya untuk tidak menonton secara langsung pada hari itu. Tetapi tiba-tiba saja, ketiganya sudah berada di belakang Jaya. Adi pun memeluk ibunya dengan perasaan bangga. Tidak sia-sia perjuangan Jaya kembali menjadi atlet kabadi. Pengorbanan Prashan pun berakhir manis. Pada intinya, Jaya tetap melanjutkan karir kabadinya. Prashan juga sudah semakin mahir melakukan pekerjaan rumah tangga. Minu pun akhirnya mendapatkan jodoh yang sesuai dengan tipenya. Dan di akhir cerita, ada sebuah kutipan kata yang berbunyi, Setiap ibu berhak atas kesempatan kedua dalam hidupnya. Mari kita beri dia tantangan. Berani jamin kalau kalian nonton langsung filmnya, minimal mata kalian berkaca-kaca nahan mewek. Bisa dibilang Jaya Nigam ini wanita yang beruntung. Dia punya sahabat sebaik Minu yang selalu support dia dalam keadaan apapun. Ditambah munculnya Nisha, Prashan, laki-laki langka macam dia yang selalu mendukung apapun keinginan istrinya. Dia gak pernah marah cuy, mau bokongnya disundul berkali-kali sama Jaya. Bahkan sampai dibebanin pekerjaan rumah tangga. Dan Adi, anak sekecil dia yang sangat perhatian dengan ibunya. Asli manis banget keluarga kayak gini. Dan kamut alias kata-kata mutiara yang bisa aku sampaikan untuk film ini adalah cukup sayangi ibu kalian. Sebodoh apapun, sejelek apapun, sekurang apapun ibu kita, dia telah menghabiskan banyak tenaga dan membuang mimpinya hanya untuk kita. That's it. Percaya deh, kalau ditanya soal mimpi, semua ibu pasti memilikinya. Walaupun tidak semua berhasil meraihnya. Oke, sekian dulu untuk video aku kali ini ya. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax